Halo, hai, yipi! Bisa kanva with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku nggak akan ajak teman-teman untuk bikin desain pada umumnya Jadi hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin minimal art yang bisa kalian buat hanya menggunakan shape dan juga line di kanva free Teman-teman sudah lihat hasil desainnya, kita akan buat seperti ini Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Kalian bisa tentuin dulu, kalian mau bikin artnya ini di ukuran apa Misalkan teman-teman mau jadiin Instagram post berarti kalian bikin aja pakai Instagram post template Kalau misalkan teman-teman mau bikin jadi poster kalian pilihnya ukuran poster Nah, di sini aku akan pilih aja ukuran A4 dokumen supaya nanti aku bisa print dan aku pajang di kamarku Yuk, kita klik aja yang A4 dokumen ya Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini langkah pertama yang akan kita lakukan adalah tentuin dulu konsep art yang akan kita buat Teman-teman boleh pikirin dulu apa konsep minimal art yang akan kalian buat Jadi, teman-teman cuma boleh pakai basic shape, modern shape, abstract shape, blob, atau line Oke deh, di sini kita ganti dulu warna latar belakangnya ya teman-teman Karena di sini aku mau bikin langitnya itu waktu malam hari Jadi aku mau ganti dulu dengan warna biru Kita ganti dulu latarnya dengan kode HEX 204576 Setelah itu, kita masuk ke bagian elemen Kita klik yang line and shape Kita masukin aja yang bulat Di sini aku akan buat dia seolah-olah jadi full moon yaitu bulan purnama Kita ganti dulu warnanya dengan warna EDB23E Kemudian kita taruh di sebelah kiri Next, aku akan buat temboknya Nah, temboknya ini aku akan buat menggunakan shape kotak Tum-tum bisa ganti dulu aja warna shapenya Di sini aku akan pakai warna yang ini aja Yaitu FDCF76 Kemudian kita susun kotak-kotak ini ke bawah Kita perkecil dulu Kemudian copy paste Taruh di sebelahnya tapi agak naikkan sedikit Copy paste lagi Naikkan lagi Kita tarik bagian bawahnya Kita turunin sedikit ya teman-teman Copy paste lagi Taruh lagi ke bagian atas Copy paste lagi Taruh lagi ke sini Taruh lagi di sini Jadi dia seperti anak tangga gitu ya teman-teman Selanjutnya di bagian langitnya Selanjutnya di bagian langitnya Biasanya kalau langit ini ada bulan berarti ada juga bintangnya teman-teman Aku mau masukin elemen shape bintang yang ini Supaya lebih estetik aja ketimbang bintang yang poinnya itu ada 5 Kemudian kita ganti dulu jadi warna putih Kita perkecil dulu dan teman-teman bisa atur aja shape bintangnya ini sesuai keinginannya kalian Oke disini aku sudah menyebarkan elemen shape bintangnya Kemudian masuk lagi ke bagian shape Disini aku akan buat jendelanya teman-teman Nah jendelanya ketimbang kita bikin jendela kotak pada umumnya Kita buat dia agak melengkung Menggunakan shape yang ini Nama shape-nya itu Arps Up Nah teman-teman masukin aja shape yang ini itu Dengan warna yang sama seperti warna latar belakang desainnya teman-teman Yaitu disini aku pakai warna biru tua Kemudian kalian copy paste aja shape-nya Kita perbesar sedikit Kemudian kita ganti dengan warna coklat Teman-teman bisa geser ke warna coklat Kita atur dulu warnanya Disini kode hex-nya itu 6B5325 Timpakan ke shape yang pertama tadi Kalian titik 3 Klik position Backward Jadi disini kita bikin shadow ya teman-teman Menggunakan shape yang coklat ini Untuk bagian jendela bolongnya sudah selesai teman-teman Tapi aku rasa jendelanya ini kerasa kosong banget Jadi aku akan isi dengan elemen kucing Seolah-olah ada kucing yang dari belakang ini kelihatan Dia itu lagi menatap langit-langit yang penuh bintang Dan juga ada bulan purnamanya Teman-teman bisa bikin dulu elemen kucingnya itu Menggunakan shape Disini kalian masukin aja shape yang circle Kalian perkecil dulu sampai dia jadi oval Kemudian kita ganti dulu warnanya Sesuai dengan warna kucing yang mau kalian pakai Disini aku akan pakai warna abu-abu aja Kita arahin ke warna abu-abu ya teman-teman Untuk kode hex-nya D4 D6 D8 Kemudian kalian masuk lagi ke shape Disini kita akan masukkan segitiga Kita akan pakai segitiga ini Membentuk area kuping dari kucing tersebut Teman-teman Kita masukkan lagi dengan warna abu-abu Tapi teman-teman klik border style Corner roundingnya kalian naikkan sedikit Supaya area dari kuping kucing tersebut Tidak terlalu lancip Kemudian kita tempakan Kita rotate sedikit Kita atur dulu corner roundingnya Copy pastel kembali Kita taruh di sebelah kanan Kita perkecil Taruh disini Ketika teman-teman bikin art di kanva Jangan lupa teman-teman Kalian harus ingat hirarki dari bentuk Kalau misalkan tembok Berarti ukurannya besar ya Kalau kucing Jangan terlalu besar Kecuali kucingnya itu kayak Garfield Atau kucing yang obesitas Beda lagi ceritanya Tapi disini kita akan buat Seolah-olah kucingnya ini Seperti kucing normal pada umumnya Jadi hirarkinya kucingnya itu Tidak kelihatan besar banget Dan sampai menutupi area Dari jendela yang udah kita buat tadi Oke untuk bagian kepala Kucingnya sudah masuk ke dalam jendelanya Next kita akan buat Badan kucingnya Tonton bisa copy paste aja Dari shape bulat ini Kalian timpakan ke bawahnya Terus kalian tarik Seperti ini Apakah sampai disini sudah selesai? Belum ya teman-teman Kalian bisa masukin lagi shape kotak Shape kotak ini akan kita ganti Warnanya dengan warna temboknya teman-teman Kemudian kalian perkecil dulu Dan kalian geser kotak tersebut Ke atas ini Jadi kita akan buat perpotongan Supaya area bawah dari kucingnya tersebut Tidak kelihatan kayak berasal dari shape lingkaran Untuk bagian kepala kucingnya sudah selesai Untuk bagian badan kucingnya sudah selesai juga Apa nih yang kurang? Yaitu ekor kucingnya Nah teman-teman Kalau kalian mau bikin ekor kucing Kita nggak akan pakai line and shape Tapi disini Aku akan pakai elemen blob Kita klik grafik Kemudian teman-teman bisa cari aja Blob yang paling mirip Sama buntut kucing ya teman-teman Kalian scroll dulu aja Nah aku ada yang ini Kita ganti dulu blobnya Dengan warna kucingnya Yaitu warna abu-abu Kemudian kita perkecil Dan kita taruh di sini Kalau aku lihat bagian kucingnya ini Warnanya itu agak sedikit menyatu sama warna temboknya Jadinya kurang kelihatan gitu si kucingnya Disini aku akan ganti dulu warna kucingnya itu menjadi A, 0, A, A, B, 6 Supaya nggak kesannya polos banget nih kucingnya Disini aku akan masukkan efek blob lagi Disini blobnya aku akan kasih warna putih Kemudian kita buat seolah-olah kucingnya ini ada corak putihnya teman-teman Kita perkecil dulu aja Kita rotate Kemudian kita taruh deh ke area badannya Kemudian kita copy paste lagi Kita rotate Taruh lagi di bagian atas Oke untuk bagian kucingnya aku rasa udah cukup kayak gini Next teman-teman balik lagi ke elemen Disini kita balik lagi menggunakan shape Kita masukin dulu shape kotak Kemudian kita ganti warnanya dengan warna coklat Tapi coklatnya ini kita agak mudahin sedikit ya teman-teman Untuk kode hexnya itu 8D7037 Kemudian kita taruh di bagian bawah Kita tarik Kemudian teman-teman bisa masukin lagi shape yang sama Disini kita masukin dulu shape kotak Dan kita akan bikin pola pot Jadi aku akan buat ada taneman di area sini Supaya nggak kesannya tuh polos banget ya artnya kita Teman-teman bisa masukin dulu aja warna coklat yang paling tua Atau kalian bisa gisir lagi ke arah yang lebih tua lagi Disini aku pakai kode hex 624B20 Kemudian kita perkecil dan kita taruh di sebelah sini Kemudian kita copy paste lagi Nah shape kotak yang kedua kita ubah dengan shape trapezium teman-teman Kita cari dulu ya shape-nya Nah yang ini nih ya teman-teman Kemudian kita taruh di area bawahnya Kita perkecil dulu sedikit Select kedua bagian dan taruh di area bawah Selanjutnya untuk bagian tanamannya Teman-teman bisa cari aja dengan elemen abstract shape Kita klik grafik Teman-teman bisa cari aja yang bentuknya paling mirip sama taneman Disini aku ketemu yang ini Teman-teman klik aja Untuk kode hex-nya itu 4E734F Kemudian kita rotate Kita perkecil Kemudian kita taruh disini Klik position Klik backwardnya dua kali Sampai tanemannya itu seolah-olah ada di dalam potnya ya teman-teman Taraaa Untuk minimal artnya kita sebenarnya sudah selesai Cuma disini aku mau kasih sedikit shading di area latar belakang desainnya kita Supaya seolah-olah dia ada sedikit gradasi warna lain teman-teman Nah kalian bisa masukin aja elemen abstract shape Kemudian kalian ganti dulu dengan warna biru Terus kalian klik tanda tambah Kita arahin ke yang warna muda Misalkan disini aku pakai Hashtag 6E819B Kemudian kita rotate Kita timpakan disini Kita turunkan transparansinya Jadi 20 Kemudian teman-teman klik position to back Lakukan hal yang sama lagi ke area atasnya Dan Sekarang desainnya kita sudah benar-benar selesai teman-teman Kalian juga bisa buat variasi versi kalian sendiri Menggunakan kanva free dari tadi aku cuma pakai elemen shape, line, dan juga abstract shape, modern shape Kalau teman-teman pengen dapat inspirasi yang sejenis minimal art seperti ini Kalian bisa masuk aja ke Pinterest Kemudian kalian cari minimal art Disitu ada banyak banget contoh-contohnya yang bisa kalian buat Menggunakan shape aja loh teman-teman Kalau kalian udah selesai kalian bisa klik share Kemudian kalian klik download sebagai PNG Kalau kalian mau posting di Instagram post atau secara digital Tapi kalau misalkan teman-teman pengen print Kalian download aja sebagai PDF print Setelah itu kalian download dan juga print Kalian bisa tempel di kamarnya kalian ya teman-teman Oke deh teman-teman segini aja tutorial dariku mengenai minimal art Ini menurut aku sangat bagus banget untuk melatih kreativitas teman-teman Dan semuanya ini menggunakan kanva free aja Jadi buat teman-teman yang pakai kanva free Berbangga lah karena kalian bisa bikin art sebagus ini Hanya menggunakan kanva free Ayo jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil karyanya teman-teman Ayo dipraktekin Tag aku hasil karyanya kalian di Instagram story Dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-Y-2 Kalau kalian ada request konten atau tutorial Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye